Selamat sore, Anda menyaksikan perawiran news terkini. Saya, Fetni Telombanua SE, melaporkan langsung dari lokasi di Jalan Provinsi Kilometer 27 Desa Fadoro, Honogoa, Kecamatan Hilis, Serangkai, Kabupaten Nias. Saya dapat melaporkan bahwa saat ini lokasi jalan penghubung antara Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat rusak total dan sangat memprihatinkan. Kita dapat melihat langsung lokasi terkini di mana jalan sangat berlumpur dan banyak pengendara yang kesulitan untuk melintasi jalan ini. Dan saat ini kita juga dapat melihat personil dari Fores Nias turun membantu untuk warga yang kesulitan melalui jalan ini. Kami laporkan bahwa situasi terkini pada ruas jalan di Desa Fadoro, Honogoa, Kabupaten Nias yang menjadi akses jalan satu-satunya menuju Nias Barat tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, bahkan roda dua kesulitan melewati jalan ini. Dengan kondisi jalan ini sangat mempengaruhi perjalanan masyarakat banyak, bahkan para pelintas yang hendak ke Nias Barat dan sebaliknya sangat kesulitan dan memakan waktu cukup lama untuk melintasi jalan ini. Akibat jalan longsor ini, semua aktivitas warga lumpuh total dan kesulitan untuk mendistribusikan bahan pokok dari kota Gunung Sitoli menuju Nias Barat. Akibat terputusnya akses jalan satu-satunya menuju Nias Barat mengakibatkan sejumlah komoditi kebutuhan masyarakat berpotensi langka dan terjadi kenaikan harga bila akses jalan ini tidak ditangani. Kepala Desa Fadoro, Honogoa mengharapkan akses jalan ini segera diperbaiki karena jalan ini merupakan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan Nias Barat, Nias Selatan, dan Kabupaten Nias. Kami juga pemerintah desa di desa ini, Desa Fadoro, Honogoa, Ketemakanan, Nias Rangkai, Kabupaten Nias, supaya pemerintah lebih cepat menegapi keadaan jalan yang sangat rusak ini. Karena jalan ini yang sangat penting, karena menghubungkan Nias Barat dan Nias Selatan. Dan mungkin sangat dipergunakanlah jalan ini karena untuk berlintas semua kendaraan yang menunjuk Nias Barat dan Nias Selatan. Dan begitu juga kami, warga masyarakat Desa Fadoro, Honogoa, kami pun sangat berkendak. Kiranya pemerintahlah yang sangat memperhatikan karena ini juga balai desa ini atau balai pelatihan Desa Fadoro, Honogoa ini maunya ini mungkin mau ambruk, mau longsor. Tapi itulah yang kami kendaki pada pemerintah, terutama PU Provinsi, kiranya secepatlah ditangani. Karena ini ya mungkin musim hujan, ya terus hujan terus, ya mungkin itulah keadaan-keadaan jalan ini ya sangat rusak. Sehingga hari ini pun kemarin udah ada kesepakatan bahwa dibuat jalan baru untuk melintas kendaraan di sebelah kanan ini. Dan hari ini udah bisa siap digali oleh alat berat. Dan kenyataannya ya sampai sekarang ini masih belum pada hari ini diadakan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Tapi harapan kami, baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan warga masyarakat desa baik Nies Barat maupun Nies Selatan yang melintas ini supayalah segera diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Demikian saja. Dihimbau kepada seluruh masyarakat yang melintasi jalan Desa Fadoro, Honogoa untuk tetap berhati-hati dan selalu jaga keselamatan. Demikian, Prawira News melaporkan. Terima kasih telah menonton!